Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Mr. Moklis Yang mana pada sore hari ini Saya akan membahas perjalanan saya Mulai kemarin sampai sekarang ini Maka saya akan membahas 12 jam ketika DOC ditebar gitu ya Jadi poin pembicaraan kita adalah itu Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas subscriber saya Yang mana sudah mulai ada peningkatan Artinya teman-teman disini mendukung bahwa channel ini untuk terus memberikan informasi positif Buat teman-teman di dunia peternakan ayam broiler Salam sukses ternak nusantara Jadi kita mulai kepada pembahasan Kemarin saya menebar DOC disini Sekitar jam 9 malam Sampai sekitar jam 11 Jam 12 baru selesai Dan hari ini saya akan membahas 12 jam setelah DOC ditebar gitu ya Jadi kemarin malam sudah saya jelaskan sedikit beberapa mengenai tentang broding Jadi disini saya akan menjelaskan ketika ayam saya masuk Apa yang saya berikan dan apa perlakuan apa yang saya lakukan disana gitu ya Jadi sebelum DOC ditebar Saya menyalakan pemanas terlebih dahulu Menyalakan terlebih dahulu kurang lebih sekitaran 1 jam sebelum DOC ditebar Dan mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di area broding Seperti tempat pakan, tempat minum Dan tentunya pakan harus tersedia Dan juga di tempat minum diberikan larutan Seperti halnya air gula yaitu glukosa ya Untuk mengganti energi ayam selama perjalanan gitu ya Dan juga tidak lupa untuk pakan ditebar di bagian koran-koran disitu Yang mana tujuannya ayam langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan broding Ketika dia sudah menerima suhu di broding yang dia butuhkan Dia bisa beradaptasi dengan ia makan dan minum di area broding Dan juga itu adalah proses pengenalan ayam Mana pakan, terus mana kotoran seperti itu ya Makanya kalau ada yang manajemen tanpa koran sebenarnya boleh gitu ya Boleh-boleh aja Cuman lebih baik pakai koran gitu Yang mana sangat-sangat efektif gitu ya Untuk target pertama, 4 jam pertama pencapaian Ayam bisa 80% lah bisa makan gitu ya Bisa terisi semua si crop temboloknya gitu Dan kemudian setelah di usi tebar 4 jam Kemudian kita kembali cek suhu di dalam area broding Yang mana kerataan suhu, penyebaran suhunya apakah sudah sesuai atau tidak Kalau masih ada yang bergerombol, suhu sudah tercapai gitu ya Suhu sudah tercapai, asupan oksigennya sudah kita penuhi Kalau bicara kita, bicara close hose Untuk kebutuhan oksigen sudah kita setting Dan kalau bicara open hose Kayak sirkulasi udara, ruang sirkulasi udara kita sudah siapkan, sudah sediakan Tapi masih tetap aja grombol seperti ini Maka action kita harus melakukan penggiringan seperti ini Yang mana tujuannya agar ayam sebelum 12 jam pertama Dia sudah terisi semua gitu ya Sehingga tidak ada kata ayam lemas Ayam tidak rata nanti ke depannya gitu ya Makanya ini adalah titik kritis ayam broiler Yang mana di umur 1 sampai umur 3 hari harus betul-betul terjaga antara suhu Terus pasukan oksigennya, pakan dan vitamin-vitamin yang akan masuk gitu ya Jadi di 4 jam pertama itu Kita lakukan cek suhu Dan juga proses penggiringan seperti ini Kalau memang si ayamnya ada yang gerombol gitu ya Dan meskipun ayam tidak bergrombol pun Kita harus tetap melakukan penggiringan gitu ya Yang mana tujuannya ayam itu bisa beraktifitas Tetap harus makan dan minum Seperti itu Jadi buat teman-teman yang nanya gitu ya Di masa brooding setelah ditebar Apa kita hanya santai-santai aja gitu Tentunya tidak gitu ya Inilah masa kritis yang mana kita harus betul-betul memperhatikan ayam kita Jadi ketika ayam kita ditebar Kemudian kita cuek-cuek aja dengan kondisi pakan Kondisi suhu Apa yang terjadi maka kan yang terjadi Yang terjadi adalah keseragaman Biasanya itu keseragaman ayam Sangat-sangat buruk sekali gitu ya Bisa menjadi grade A, B, C, D, E, E, F, G malah ya Jadi ada yang besar, kecil, 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 kecil banget Kayak gitu Jadi tujuannya adalah Masa brooding disitu Kita masa-masa kritis gini Harus benar Kita itu harus betul-betul aktif gitu ya Harus betul-betul aktif Giring ayam Memperhatikan suhu Kebutuhan oksigennya gitu ya Sama ini kalau misalkan ada Ayam mati Langsung ya Langsung segera dijauhkan di area brooding Karena ayam mati Jadi apa ya istilahnya Jadi wadah lah buat Buat si bakteri Bakteri luar Ataupun bawaan Berkembang di situ ya Di tubuh ayam yang mati Kalau tidak cepat dikeluarkan Jadi kalau ada ayam mati Langsung aja Segera-segera Dikeluarkan dari Dari area ya Dari area brooding Kemudian Setelah 4 jam Kemudian kita masuk lagi Di 8 jam kemudian 8 jam setelah DEC ditebar Kembali kita lakukan aktivitas Seperti biasa Yang tadi saya sebutkan Yaitu kita kembali Cek kerataan suhu Cek kebutuhan oksigennya Apakah Sudah cukup Gimana bang Cara Ngecek kecukupan oksigen Biasanya Itu bisa dilihat Dari kondisi ayam Kondisi ayam Banyak yang Bergrombol Lemes Ataupun menyebar Lemes Jadi itu juga Biasanya faktor Dari kekurangan oksigen Ataupun Ada ayam yang mati Ada yang ayam yang mati Kemudian dilihat Organ dalamnya Sampai hitam Biasanya faktor Kekurangan oksigen Jadi Sambil lalu Saya menjelaskan Saya ucapkan banyak Terima kasih Kembali Teman-teman sudah Support channel ini Untuk terus memberikan Informasi positif Dan sahabat-sahabat Channel youtube Yang lain Beternak Bagian-bagian Yang membahas Peternakan ayam broiler Semoga Terus berkembang Terus memberikan Edukasi kepada Peternak pemula Ataupun Peternak-peternak Yang sudah lama Wow Ada gelodok Disini Sekarang ini Hujan besar Sangat besar sekali Sama geledek Geledeknya juga Aduh Bismillah Makanya ayam Tadi kaget Saya juga kaget Jadi Saya juga Masih belajar Teman-teman Saya juga masih belajar Cuman Apa yang saya punya Saya ingin Sharing Buat teman-teman Kayak gitu ya Kembali ke pembahasan Kita sudah mencapai Di 8 jam pertama Kita sudah Cek suhu Cek kebutuhan oksigen Dan juga Kita Jangan lupa Cek Kondisi Krop Atau tembolok ayam Sebagai Seberapa besar Ayam yang sudah Terisi ya Dan bentuknya Seperti apa Itu Tujuannya kita Mengetahui itu Gini ya Kalau misalkan Ayam banyak makan Banyak minum Itu bisa menjadi Faktor ayam Mati juga Jadi Dia kayak Manusia aja Tersendat Terlalu lama Pasti Dia Apa ya Juga ada minum Itu Dehidrasinya Masih ada Dari Pengiriman DOC Jadi itu Mudah juga Menjadi faktor Kematian Pada ayam Broiler Masa lama Masa brooding Dan ketika Teman-teman Dilihat Masih banyak Yang Apa ya Istilahnya Lembek Berarti artinya Si ayam ini Tidak banyak Makan Tapi banyak Minum Jadi disitu Berarti Teman-teman Harus Perhatikan lagi Suhunya Bagaimana Suhunya Di area Di area Brooding Teman-teman Entah itu Kepanasan Ataupun Kedinginan Gitu ya Misalkan Kalau itu Lembek Ayam itu Dehidrasi Tinggi Sehingga Dia cenderung Lebih Banyak Minum Yang bagus Adalah Dimana Pakannya Dia Ditembolok Berbentuk Seperti pasta Gitu ya Tidak Kasar Tidak Lembek Jadi kayak Pasta Jadi dia Bagus Jadi tujuannya Di Masa-masa Kritis Ini Untuk Pertumbuhan Kedepannya Sama untuk Seragaman Ayamnya Coba kita Panggil dulu ya Jadi Teman-teman Panggil Ayam Gitu tuh Sebenernya Bukan hanya Sekedar Panggil Aja Gitu ya Teman-teman Bisa melihat Sebagaimana Responsif Ayamnya Gitu ya Respon Ayamnya Ketika Dipanggil Dia langsung Aktif Wanda Gitu ya Jadi teman-teman Bisa ngetahui Kondisi Ayam Juga Tidak Hanya Manggil Pak pok Pak pok Gitu ya Mungkin Itu aja Dulu ya Buat teman-teman Kita sudah Sampai di 8 jam Pertama Dan yang 12 jam Berikutnya Sama Dengan Kita Lakukan Di 8 jam Berikutnya Yang Barusan Yang mana Lakukan Lakukan Cek Suhu Cek Kebutuhan Usigen Kemudian Giring Ayam Dan juga Cek Temboloknya Juga Kayak Gitu ya Jadi Kalau sudah Terisi Semua Berarti Sudah Apa ya Ayamnya Itu Boleh Dikatakan Sudah Bagus Nah Gitu ya Nanti Akan Berpengaruh Kepada Kerataan Ayamnya Gitu Kalau misalkan Teman-teman Dicek Banyak Ayam Kosong Jadi Biasanya Itu Untuk Kedepannya Ayamnya Teratanya Kurang Kayak Gitu Dan Juga Buat Teman-teman Yang Membahas Ayam Buriler Juga Jadi Kalau Misalkan Di Channel Ini Ada Yang Kurang Silahkan Ditambah Di kolom Komentar Karena Saya Juga Disini Masih Belajar Namun Yang Saya Dapatkan Di Buriler Saya Pengen Share Ke Teman-teman Semua Jadi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Oke